Pemirsa di Kabupaten Tanja Barat penerimaan vaksinasi dosis kedua baru mencapai 67,26 persen. Rendahnya capaian ini diduga kuat karena banyaknya isu-isu miring dan berita hoaks mengenai vaksin itu sendiri. Kepala Dinas Kesehatan Tanja Barat, Andi Pada, membenarkan antusias masyarakat mengikuti program vaksinasi COVID-19 tinggi, namun disayangkan banyak yang baru dilakukan sekali atau baru mendapatkan dosis pertama. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Barat, jumlah penerima dosis dua cenderung menurun ketimbang penerima dosis satu vaksin COVID-19. Untuk dosis satu sebanyak 191.161 atau 80,09 persen, sedangkan untuk dosis dua baru mencapai 67,26 persen atau sebanyak 160.536 orang. Dirinya menduga menyebabkan masyarakat mengganti suntik dosis dua karena mencuatnya berbagai isu-isu miring soal program vaksin itu sendiri. Dan kebanyakan masyarakat diduga hanya ingin mendapatkan syarat untuk mendapatkan kartu vaksin saja. Dijelaskan Andi Pada, penyuntikan vaksin harusnya dilakukan minimal dua kali, sehingga daya tahan tubuh atas ancaman wabah pandemik COVID-19 dapat teratasi. Andi Pada menghimbau bagi warga yang telah penerima dosis satu untuk kembali menerima suntikan dosis dua vaksin COVID-19, agar nantinya bisa kembali menerima boster setelah enam bulan dilakukan penyuntikan dosis kedua. Ingin saya sampaikan bahwa sasaran kita di Kabupaten 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 Barat itu kan 238.681, dan sudah divaksinasi itu sebesar 81,25 persen dosis pertama, lalu dosis kedua itu 67,90 persen. Harapan kita semua sesungguhnya adalah di samping kami mengejar yang belum divaksinasi, yang kami kejar ini adalah vaksinasi dosis kedua untuk melengkapi dosis pertama. Kenapa? Karena kekebalan tubuh terkait dengan vaksin ini akan lebih sempurna jika diberikan dosis pertama dan dosis kedua. Untuk diketahui di Kabupaten Tancap Barat saat ini vaksin COVID-19 untuk usia 6 hingga 11 tahun sudah mulai dilakukan. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.